Intro Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pencuri sepeda motor di balik papan di ringkus polisi. Sasaran pelaku adalah sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kuncinya. Rapat pleno penghitungan suara pemilu 2024 berlangsung di Samarinda dan Tarakan, Kalimantan Utara. Otorita IKN Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara memastikan nilai investasi saat ini sudah lebih dari 50 triliun rupiah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rapat pleno perolehan suara pemilu 2024 di wilayah Samarinda ini digelar di salah satu balrung sebuah hotel di Jalan Untung Suropati, Samarinda. Ketua KPU Pirman Hidayat menyatakan rekapitulasi ini meliputi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Kaltim, dan DPRD Kota yang sebelumnya telah dihitung di tingkat kecamatan. Terkait kemungkinan munculnya ketidakpuasan dari saksi parpol, dinilai Pirman bukan hal yang mustahil. Namun begitu, pihaknya tetap akan menyampaikan hasil yang direkap oleh panitia kecamatan. Jumlah 2759 Ini kita hanya memeriksa dan menggabungkan atau ya rekapitulasi untuk perolehan suara di masing-masing kecamatan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini memungkinkan akan melebar, kembangasannya mungkin akan alot. Dan ya kita tahu bahwa semua partai politik hari ini bukan hanya partai politik, tapi semua calon sudah mengantuni angka-angka perolehan suara masing-masing. Jadi kalau memang ada yang tidak terima atas perolehan suara tersebut, ya kita akan terima bahwa hari ini yang sudah kita rekap adalah hasil dengan angka yang sebenar-benarnya angka perolehan suara itu yang akan kita sampaikan. Untuk pengamanan proses rekapitulasi suara, polisi memperketat pintu keluar dan masuk. Kapolresta Kombes Polaripadli menyatakan terdapat 500 polisi yang disiagakan. Mereka itu berasal dari Polresta dan Poldakal Tim. Kegiatan pengamanan terkait rangkaian pembentukan suara di tingkat kota KPU Kota Samarinda. Sejauh ini proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar. Masing-masing saksi menerima hasil perolehan suara yang disampaikan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Nomor uruh 17, 533. Nomor uruh 15, 388. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di wilayah Tarakan ini digelar minggu siang. Rapat ini menghadirkan panitia kecamatan dan saksi dari semua parpol termasuk calon DPDRI. Komisioner KPU Muhammad Taufik Akbar menyatakan, rapat pleno dihadiri secara lengkap mulai dari KPU, Bawaslu, PKK, sampai saksi perwakilan dari Partai Politik dan DPDRI. Mereka berharap pleno kali ini bisa digelar dalam waktu sehari. Bawaslu memastikan akan terus memantau proses rekapitulasi. Jika ditemukan selisih suara, maka harus dicermati secara mendalam. Ini adalah data di salinat yang telah didapatkan dari kecamatan TNI. Rekapitulasi hasil pemilu tingkat kota di Tarakan berjalan aman dan lancar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Yang akan disampaikan... Salah bos.